Najisnya apa dulu nih, kan gitu. Kalau ada najis yang mutawasit, yang ringan, yang sedang aja, maka cukup dibasuh dengan air yang suci, sehingga hilang baunya, warnanya, dan juga benda najisnya itu. Ya tentu begitu kan, kalau kita contohkanlah ada kotoran manusia yang di baju kita, atau di celana kita, maka kita hilangkan kotorannya, kita cuci, dengan air kita tiriskan, apa namanya, kita basuh gitu kan, air mengalir, baru hilang baunya, hilang warnanya, dan hilang bendanya selesai. Maka sucilah pakaian itu, cukup di tempat yang terkena najis itu saja. Beda halnya kalau umpamanya najisnya najis berat, najisnya mukalladah, umpamanya dijilat anjing, umpamanya, atau dijilat babi, umpamanya ya, maka itu harus dibasuh tujuh kali basuhan. Dan salah satunya bercampur dengan tanah, lumpur. Nah begitu, jadi itu beda lagi halnya. Tapi intinya, tidaklah seperti syariat-syariat sebelumnya, yang mereka harus mengoyak, tidak lagi bisa dimanfaatin gitu kan. Kalau syariat kita mudah, cukup hanya dicuci, sehingga hilang bau warnanya, bendanya. Kalau dia najis berat, tentu dibasu tujuh kali, salah satunya adalah bercampur dengan tanah atau lumpur. Wallahu ta'ala a'lam.